Intro Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini Minggu 15 November 2020 Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta Selamat mendengarkan Intro Sahabat Fresh Juice yang terkasih Jumpa lagi dengan saya Romo Antonius Rajabana OMI Dari Paroki Kalideres Jakarta Hari ini tanggal 15 November Merupakan hari Minggu biasa ke 33 Kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Tuhan Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut Kepada murid-muridnya Hal kerajaan surga itu Seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri Yang memanggil hamba-hambanya Dan mempercayakan hartanya kepada mereka Yang seorang diberinya lima talenta Yang seorang lagi dua Dan seorang yang lain lagi satu Masing-masing menurut kesanggupannya Lalu ia berangkat Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba lima talenta Hamba yang menerima dua talenta pun berbuat demikian Dan mendapat laba dua talenta Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi Dan menggali lubang di tanah Lalu menyembunyikan uang tuannya Lama sesudah itu Pulanglah tuan hamba-hamba itu Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka Hamba yang menerima lima talenta itu datang Dan membawa laba lima talenta Ia berkata Tuhan Lima talenta tuan percayakan kepadaku Lihat Aku telah memperoleh laba lima talenta Maka kata tuannya kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu Hei hamba yang baik dan setia Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab Dalam perkara kecil Maka aku akan memberikan kepadamu Tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah Dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta katanya Tuhan Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata Tuhan Tuhan aku tahu bahwa tuan adalah manusia kejam Yang menuai di tempat tuan tidak menabur Dan memungut di tempat tuan tidak menanam Karena itu aku takut Dan pergi menyembunyikan talenta tuan di dalam tanah Ini terimalah milik tuan Maka jawab tuan itu Hai engkau hamba yang jahat dan malas Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur Dan memungut di tempat aku tidak menanam Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi Sampai ia berkelimpahan Tetapi siapa yang tidak mempunyai Apapun yang ada padanya akan diambil Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu Kedalam kegelapan yang paling gelap Disana akan ada ratap dan kertak gigi Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat Fresh Juice yang terkasih Bacaan Injil hari ini mengajak kita Untuk merenungkan tentang kerajaan Allah Kerajaan Allah itu ternyata Berkaitan dengan kerja keras Dengan keuletan dan kesetiaan Jadi di dalam hidup ini kita harus menyadari Bahwa kita sudah dikaruniai berbagai macam rahmat Tinggal kemudian kita memanfaatkan rahmat Talenta yang sudah dianugerahkan Tuhan itu Untuk kemuliaan Tuhan Untuk menghasilkan buah-buah Dan seharusnya kita menghasilkan buah yang berlipat ganda Kita tidak diciptakan sia-sia Kita tidak diciptakan kosong Kita diberi berbagai macam talenta Kepandean Kemampuan bekerja Kemampuan bekerja sama Kemampuan memahami Dan banyak hal Mestinya itu dimanfaatkan Untuk kebaikan sesama Kebaikan kita Dan kemuliaan Tuhan Satu hal yang perlu Tentang kerajaan Allah dalam hal ini adalah Bahwa kita tidak boleh memanfaatkan talenta itu Demi kepentingan egoistik kita sendiri Harus menghasilkan buah Dan buah itu Harus bisa akhirnya dipersembahkan kepada Tuhan Kalau hamba itu Ya akhirnya Uang yang digandakan Hasilnya diserahkan kepada Tuhannya Itu yang pertama Yang kedua Tentang kerajaan Allah itu Kita harus tekun dan setia Tidak harus melakukan hal yang besar-besar Tetapi melakukan hal-hal yang kecil Dengan tekun dan setia Dikatakan di dalam Injil Sesuai kemampuan kita masing-masing Asal tekun dan setia Meskipun itu perkara kecil Akan berhasil baik Dan kemudian Tuhan akan mempercayakan Perkara-perkara yang lebih besar Maka ketekunan Dan kesetiaan Pada tugas-tugas yang dipercayakan Kepada kita Sangat penting Yang ketiga Kerajaan Allah itu Sangat erat berkaitan dengan Kepercayaan Tuhan kepada kita Jadi hidup kita ini Harusnya hidup yang dijalani Karena kita dipercaya oleh Tuhan Makan nuansanya Jangan serba takut Seolah-olah kita diawasi terus-menerus Kita harus melakukan ini Harus melakukan itu Tidak Tuhan mempercayai kita Sesudah memberikan lima talenta Kepada seorang hamba Dua talenta Kepada satu hamba yang lain Satu talenta Kepada hamba yang berikut Tuhan itu pergi Jauh Dan tidak lagi Mempertanyakan Mau diapakan Semuanya dipercayakan Kepada masing-masing hamba Sesuai kemampuannya Maka kita juga tidak boleh Menyalahgunakan kepercayaan itu Kemudian hanya menyimpan talenta itu Dan tidak memanfaatkan Untuk menolong Menghasilkan buah kebaikan Kita harus tekun Dan bekerja keras Ulet Supaya talenta yang sudah kita terima Tidak sia-sia Kita bebas Mengusahakannya Maka Kita juga dituntut Untuk bertanggung jawab Karena kita bebas Maka kita harus bertanggung jawab Kebebasan itu Bukan untuk diri kita sendiri Tetapi untuk kemuliaan Tuhan Untuk kebaikan sesama Maka kita diminta hidup Berdasarkan kasih Tidak boleh hidup egoistik Itu berarti Tidak memanfaatkan kebebasan Untuk mengembangkan talenta yang kita punya Tetapi juga Kita diminta untuk hidup Dengan penuh kebebasan Penuh sukacita Bukan tertekan Bukan terpaksa Kebebasan dan talenta Bukan sebuah tuntutan Supaya kita Menghasilkan sesuatu yang besar Tidak Tetapi sebuah Anugerah Sebuah kepercayaan Yang harus kita Sikapi dengan rasa syukur Sehingga kita Mengusahakan talenta kita Dengan senang hati Dengan penuh sukacita Memuliakan Tuhan Sebagai tujuan akhirnya Tetapi dengan cara Melakukan perbuatan-perbuatan baik Yang merupakan buah-buah kasih Dan iman kita kepada Tuhan Maka Kita yang nantinya setia Yang dengan penuh sukacita Mensyukuri talenta yang Kita terima Kemudian mengembangkannya Dengan tegun dan setia Itulah nantinya yang akan boleh Bergabung dalam Kebahagiaan Tuhan kita Yaitu Tuhan Yesus sendiri Maka Kita tidak boleh mengeluh Tidak boleh menyalahkan siapa-siapa Karena kita yang dipercaya Kitalah yang bertanggung jawab Talenta sudah diberikan Situasi sudah didukung Tuhan sudah mempercayai kita Kita diberi kebebasan Maka Kalau ada kesalahan Kitalah yang salah Marilah kita mulai dengan bertanggung jawab Menerima talenta itu dengan penuh syukur Mengusahakannya demi kebaikan sesama Dengan tekun dan setia Supaya menghasilkan buah yang berlimpah Dan pada akhirnya Kita bisa dengan sukacita Dengan antusiasme mengatakan Tuhan lihatlah talenta anugerah yang telah Engkau anugerahkan itu Sudah berlipat ganda Saya mensyukurinya Dengan membuatnya menghasilkan buah Yang berlipat-lipat Dan harapannya tentu Kita akan mendengar Tuhan mengatakan Hamba yang baik dan setia Mari Memperoleh kekuatan dan ketekunan Untuk mengusahakan yang baik Dan menghasilkan buah-buah yang baik Demi kemuliaan Tuhan Dan kesejahteraan kita semua Tuhan memberkati kita semua Amin Marilah berdoa Ya Allah Bapak maha baik dan bijaksana Terima kasih atas anugerahmu Juga kepercayaan bagi kami Untuk mengembangkan talenta Yang telah kau anugerahkan Semoga dengan bimbingan Kuasa dan kasihmu Kami bisa tekun dan setia Mengusahakan dan mengembangkan Talenta yang telah kau anugerahkan Demi kemuliaanmu Sehingga kami bisa menghasilkan Buah-buah kebaikan Yang menjadi berkat kami semua Berkenanlah engkau menyertai kami Dan menguatkan kami dengan berkatmu Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sahabat Fresh Juice Kita baru saja Mendingarkan Fresh Juice Minggu 15 November 2020 Saya Yofi Stiawan Beserta segenap Tim Fresh Juice Mengucapkan terima kasih Kepada Romo Antonius Rajabana Untuk renungannya Pada hari ini Sampai berjumpa kembali Dalam Fresh Juice Edisi selanjutnya Tetap semangat Jaga kesehatan Dan salam Fresh Juice Terima kasih telah menonton!